Halo selamat siang Sobat Medkom Jumpa lagi di live Instagram Medkom hari ini Bersama saya Pali Molana yang akan memantau pantauan arus mudik Di Simpang Jomin di Cikamek, Jawa Barat Dan untuk teman-teman dari Sobat Medkom yang ingin bertanya juga bisa Kita saling berbagi info di perjalanan mudik 2022 agar tentunya untuk Sobat Medkom semua bisa Mudah untuk memilih perjalanan teman-teman Sobat Medkom semuanya Untuk informasi yang bisa kami informasikan kepada Anda hari ini Untuk lalu lintas di Simpang Jomin di Cikamek, Jawa Barat ini Informasinya ramai lancar Dan kepadatan arus moralitas ini sudah terjadi sejak kemarin malam Karena memang hari Jumat ini adalah hari libur pertama bagi para pekerja di Jakarta Sehingga banyak masyarakat dari Jakarta ini untuk memilih pulang kampung di hari Jumat Dan bagi para pemudik yang ingin pulang kampung terutama para pengguna sepeda motor ini Memang jalur Pantura ini menjadi jalur utama bagi para pemotor untuk melewati di beberapa rute perjalanan dari Jakarta Dari Jakarta bisa melalui Kalimalang Kemudian maju terus melalui Bekasi Kemudian mengarah ke Cikarang Lanjut ke arah Cikampek Dan nanti di persimpangan Cikampek ini Sobat Medkom bisa memilih untuk lurus ke arah Indramayu kemudian Cirebon Dan untuk para pemudik atau Sobat Medkom yang ingin militasi di kawasan Jalur Pantura ini juga disediakan beberapa res area Seperti di setiap polsek-polsek di sepanjang Jalur Pantura Mulai dari Karawang kemudian di Cikampek, Pamanukan, kemudian di Indramayu Ini di setiap polsek-polsek disediakan tempat peristirahatan Yang dimana disana juga tentunya ada tenaga medis Jika Sobat Medkom ada yang sakit atau ingin beristirahat Bisa mengecek tensi atau kemudian beristirahat sejenak di beberapa polsek yang disediakan Dan juga ada juga tempat ibadah dan juga toilet umum yang disediakan Karena bagi Sobat Medkom yang melalui Jalur Pantura ini Jalur Pantura ini memiliki cuaca yang ekstrim begitu Ketika di jalur ini panas maka Sobat Medkom akan merasakan panas yang sangat terik disini Karena jalur ini berdekatan dengan laut Dan ketika hujan menurut prediksi dari BMKB ini Hujan yang sempat terjadi beberapa hari lalu Disini juga hujannya begitu deras dan juga angin Jadi untuk Sobat Medkom para pengguna kendaraan Roda 2 ini juga harus mempersiapkan jas hujan Karena memang di sepanjang jalur ini jalannya lurus Untuk Sobat Medkom yang melintasi di kawasan ini Tidak perlu khawatir karena disini juga banyak sekali SPBU dan juga komensin yang tentunya Ini juga bisa untuk beristirahat ataupun mengisi BBM dari kendaraan teman-teman Sobat Medkom semuanya Untuk informasi yang bisa kami informasikan kepada Sobat Medkom juga Bahwa untuk sebelum melakukan perjalanan mudik di lintas pantura ini Sobat Medkom juga harus memperingkas untuk barang bawaan Karena memang tentunya ini bisa menyelamatkan atau menghindari dari terjadinya muatan yang begitu banyak Karena memang untuk di kawasan pantura ini sekarang kondisinya padat Dan juga teman-teman yang menggunakan sepeda motor untuk tidak membawa barang yang berlebihan Jadi untuk keselamatan bagi para pengguna dan juga pengguna jalan yang lainnya yang melintasi di kawasan pantura ini Bagi Sobat Medkom yang ingin ada pertanyaan bisa kita sambil mengobrol disini Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau bertanya apakah jalur alternatif yang mungkin bisa dilalui selan jalur pantura Memang juga ada jalur di jalur tengah melalui jalur sumbang Dan disitu teman-teman Sobat Medkom juga bisa melintasi di kawasan sebut Karena memang di ruas tol pantura ini kepadatannya sudah begitu meningkat Karena para pekerja ini memilih hari ini untuk libur Untuk memilih pulang kampung menuju perjalanan masing-masing Dan informasi dari pantauan kami juga bahwa banyak juga para pengudi yang menggunakan sepeda motor ini Menggunakan kreatifitasnya mereka masing-masing dengan menembahkan kayu di bagian belakang motor ini untuk menopang barang-barang Yang ini juga tentunya harus ekstra dengan keamanan atau tali yang sangat kejang Karena perjalanan yang panjang untuk menuju kampung kalaman ini Barang-barang yang dibawa ini harus bisa dijaga agar tidak berlebihan dalam jalan di bawah yang dibawa ke belakang Apakah ganggian di tol Cikampek berpengaruh terhadap lalu lintas pantura? Dari Kak Danin Anidia, benar sekali untuk Ganjil Genap dan juga Wanwini berpengaruh terhadap mungkin arus balik di arah ke Jakarta dari Jawa Dan memang jalur pantura ini juga menjadi jalur satu-satunya untuk para pengemudi yang dari arah Jawa menuju Jakarta Karena memang di jalur tersendiri ini digunakan untuk jalur one-way atau ketika jalur one-way ataupun Ganjil Genap Jalur pantura ini menjadi jalur yang padat tidak seperti hari-hari biasanya Karena di sepanjang jalur dari Kalikangkung, Jawa Tengah menuju ke Jakarta Ini terlihat banyak-banyak sekali bus-bus yang dari arah Jawa ini melintasi jalur pantura Ini jarang sekali dilalui kendaraan bus ataupun roda empat yang biasanya mereka melalui jalur tol dari Jawa ke Jakarta Ini sekarang menggunakan jalur pantura untuk menuju ke Jakarta Karena memang jalur tersendiri digunakan untuk Ganjil Genap dan juga one-way Untuk sementara informasinya sekian yang dapat kami informasikan kepada Sobat Medkom Jangan lupa follow Instagram Medkom untuk Oh ada satu pertanyaan lagi Apakah ada jalur alternatif yang sudah disiapkan jika terjadi lojakan jumlah kendaraan? Ada beberapa jalur alternatif yang juga disiapkan Jika Anda melalui jalur pantura ini Ketika Anda memasuki Sebelum memasuki Palimanan Cirebon ini memang ada beberapa ruas yang ini Ada pasar kaget dan juga beberapa jembatan sapu-sapu disana Ini juga disediakan jalur alternatif sebelum masuk ke Palimanan Ini akan dibelokkan ke kanan Tapi jalur ini hanya dikhususkan untuk kendaraan roda dua atau mobil pribadi yang mobil kecil Untuk kendaraan yang besar ini tidak bisa dilalui Karena jalur ini, jalur sepit nanti akan masuk lagi Setelah dari RSUD Palimanan nanti akan bergabung lagi di jalur pantura Baik, demikian informasi yang bisa kami sampaikan kepada Sobat Medkom Nantikan informasi patuan mudik dari Medkom Dan sampai jumpa untuk Sobat-sobat Medkom yang sudah hadir di live Medkom hari ini Terima kasih Medkom.id A part of Media Group Network